Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa muhlamana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabat Raja yang berbahagia Syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Sang memberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah SWT Karena dengan rahmat dan hidayahnya Kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya Seperti yang kita sadari bersama Umumnya manusia bisa menjadi sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Umumnya juga manusia juga bisa menjadi sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada sang pencipta Mengapa? Kita semua akan memiliki jawaban yang sama Karena manusia dibekali dengan hawa nafsu Hanya saja manusia berbeda-beda Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya Sehingga dia bergelimang dengan maksiat Namun dia tidak merasa bersalah Ada yang hati nuraninya lebih mendominasi Sehingga dia menjadi hamba yang paat Atas ketunjuk Allah SWT Allah jadikan para sahabat menjadi manusia yang bisa menikmati lezatnya iman Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati para sahabat Sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya Kemudian dari dalam hadis Abbas bin Abdul Muttahalif Rasulullah SAW bersabda yang artinya Akan merasakan nikmatnya iman Orang yang ridho Allah sebagai robnya Islam sebagai agamanya Dan Muhammad SAW sebagai rasulnya Hadis riwayat muslim Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebut tiga kriteria Orang yang mentawidkan Allah dengan sepenuhnya Sebagai bukti dia ridho Allah sebagai robnya Kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya Sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya Dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya Orang yang memiliki tiga kriteria ini Akan merasakan lezatnya iman Yang menjadi tanda tanya kita Mengapa banyak orang justru merasa berat Atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan Bisa jadi bahkan termasuk kita Mereka seringkali masih menganggap ketatan itu sesuatu yang sulit menyekitan Sejatinya kasus semacam ini juga dialami Mereka seringkali oleh fisik manusia Seperti yang kita pahami Hampir semua orang yang mengalami sakit Maka dia akan susah makan Dan semua terasa pahit Selezat apapun jenis makanan yang diberikan orang sakit Orang yang sakit itu Akan merasakannya sebagai sesuatu yang pahit Soto pahit Sate pahit Bahkan sirup yang manis pun pahit rasanya Kenapa? Karena dia sedang sakit Seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya Orang yang hatinya mengalami penyakit hati Seleset apapun nutrisi yang diberikan Dia akan merasakan pahit Dan berusaha menolaknya Dengan ini Kita bisa menemukan jawaban Mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman Karena bisa jadi Kebanyakan manusia Hati dan jiwanya sedang sakit Sahabat Raja yang berbahagia Ibnul Qoyim dalam karyanya Igor Satu Lahavan Menjelaskan bahwa ada tiga teori pokok Untuk mengobati sesuatu yang sakit Teori ini Bahkan juga digunakan dalam ilmu medis Dalam dunia medis Ketika seorang dokter hendak mengobati pasien Dia akan memberi Memberlakukan tiga hal Yang pertama Menjaga kekuatan Ketika mengobati pasien Dokter tentunya akan menyarankan Agar pasien banyak makan yang bergizi Banyak istirahat Tenangkan pikiran Dan tidak lupa juga Sang dokter juga memberikan multivitamin Semua ini dilakukan dalam rangka Menjaga kekuatan fisik pasien Ibnul Qoyim menjelaskan Orang yang sakit hatinya Salah satu upaya yang harus dilakukan Adalah menjaga kekuatan mentalnya Dengan ilmu yang bermanfaat Dan melakukan berbagai ketaatan Hatinya harus dipaksa Untuk mendengarkan nasihat Dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Serta fisiknya dipaksa Untuk melakukan ibadah dan ketaatan Karena ilmu dan amal Merupakan nutrisi bagi hati manusia Rasulullah SAW Dalam hadis rewet Bukhari Memisalkan ilmu Sebagaimana hujan Dan hati manusia Sebagaimana tanah Karena hati senantiasa Butuh nutrisi Berupa ilmu Yang kedua Melindungi pasien Dari munculnya penyakit yang baru Atau sesuatu yang bisa Memperparah sakitnya Dalam mengobati pasien Tahapan lain yang dilakukan dokter Adalah menyarankan pasien Untuk menghindari berbagai pantangan Sesuai jenis penyakit Yang diderita pasien Hal yang sama juga Berlaku untuk penyakit hati Seperti yang dijelaskan Ibnu Koyim Orang yang sakit Harus menghindari segala Yang bisa memperparah penyakit Dalam hatinya Yaitu dengan menjauhi Semua perbuatan dosa dan maksiat Dia hindarkan dirinya Dari segala bentuk penyimpangan Karena dosa dan maksiat Adalah sumber penyakit bagi hati Rasulullah SAW menggambarkan Bagaimana bahaya dosa Bagi hati manusia Rasulullah bersabda yang artinya Sesungguhnya seorang hamba Apabila melakukan perbuatan maksiat Maka akan dititikkan dalam hatinya Satu titik hitam Jika dia meninggalkan maksiat itu Memohon ampun dan bertobat Hatinya akan dibersihkan Namun jika dia kembali Bermaksiat Akan ditambahkan titik hitam tersebut Hingga menutupi hatinya Taudu bila mendalik Itulah yang diistilahkan Sebagai Arron Yang Allah sebutkan dalam firmannya Yang artinya Sekali-kali tidak demikian Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu Menutupi hati mereka Hadis riwayatul musik Yang ketiga Menghilangkan penyakit yang ada Di dalam dirinya Tahapan yang terakhir ini Setelah dokter memastikan Jenis penyakit yang didelita oleh pasien Dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu Dokter akan memberikan antibiotik Dengan dosis yang sesuai Atau obat lainnya Yang sesuai dengan penyakit pasien tersebut Ibnul Qoyim menjelaskan Bahwa cara untuk menghilangkan penyakit Yang merusak hati Adalah dengan banyak bertobat Beristifar Memohon ampunan kepada Allah Jika kesalahan itu harus ditupi Dengan membayar kafara Maka dia harus siap membayarnya Jika kesalahan tersebut terkait dengan hak orang lain Maka dia pun harus siap dengan meminta maaf kepadanya Rasulullah SAW menggambarkan Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa Seperti orang yang tidak melakukan dosa itu Hadis riwayat Ibn Majah Karena dengan tobat Berarti dia menghilangkan penyakit hati Berupa dosa di dalam dirinya Sahabat Raja yang dirahmati Allah Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga Allah melindungi kita Dari segala penyakit hati yang berbahaya Dan menjadikan hati kita Menjadi hati yang sehat Yang bisa merasakan Lezatnya iman Islam Dan amal soleh Amin Ya Rabbul Alamin Akhirul kalam Dinasiratul Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax